Hai guys, welcome back to my youtube channel bersama aku Mutiara Meranita Selamat pagi, selamat hari, minggu semuanya Dan ini adalah hari kedua kita di Gokos Suami aku lagi mandi, aku udah, tuh Enak banget ya view-nya, aku udah mandi juga, udah dan-dan Sekarang tinggal, it's catok time Gimanapun juga kita harus ya Mencatok-catok Oke Karena rambut aku kalau misalnya nggak dicatok sebenernya masih lurus sih Tapi kan kita harus tetap menjaga kelurusan ini ya kan Secara kan rambut aku aslinya keriting ya kan Makanya Lebih enak sih di kamar mandi, cuma nanti abis dia kelar Mandinya baru Aku giliran masuk untuk nyatok Soalnya disini kacanya jauh Tuh, kacanya jauh Dan Tempat colokannya tuh disini gitu Males nggak sih lo? Bisa sih gue pindahin, cuman Yaudah lah, nunggu dia aja So guys, pagi ini udah hujan ya Memang diprediksikan Perakhiran cuaca memang hari ini tuh hujan Jadi kita mau kemana, kita abis Dandan kayak gini, kita mau breakfast Nanti kita pikirin kemana Oke, stay tune Jangan lupa like, share, dan subscribe Have lovely Sunday Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Harbortown, tadi aku udah belanja di Cotton On, cuma 20 dolar aja 200 ribu, nanti kita unboxing sampe hotel, oke jadi situasinya seperti ini excited banget, karena namanya belanja, selalu excited ya wuuuh, kalau yang murci-murci stay tuned oke, kita tadi abis dari Peter Alexander di baju tidur di baju tidur 4 item, 50 dolar 50 ribu ini postman sebenarnya banyak banget yang mau diliat cuman kayaknya agak-agak ribet ya siap toko harus dijatangin ini coach yang di sana adalah Michael Kors wuuuh, licin ya boh kesana Paul and Ralph Lauren terus ada food luasana iya 20% oke hujan guys oke nanti aku update lagi kali ya halo guys kita udah sampe hotel dan ini hasil belanjaan yang Tommy Hilfinger ini di sponsori oleh suami dia yang beliin jadi belanjaan aku ini dua-duanya dia yang beliin anyway kita unboxing oke jadi kalau yang suami aku gak kasih liat ya karena punya dia yang Tommy Hilfinger tadi aku beli kaos tadaa ini harganya ini yang small size 69.95 tuh tapi ini 30% off ya jadi sekitar 30 atau 40 dolar lah segitu ini aku suka banget bentuknya dan ini jumper tadaa ini yang extra small extra small tapi gede ya jadi 130 dolar 1.300.000 menjadi 49 dolar 95 490.950 rupiah tuh extra small baby warnanya merah gue banget ini oke dan karena kalau di toko-toko disini tuh kalau paper bag ada yang free ada yang kita harus bayar jadi aku selalu bawa bag seperti ini kemanapun gitu tadi kita belanja di Peter Alexander ya lumayan aku dapat 4 item ini yang caranya panjang tuh pejama Peter Alexander itu pejama 69 dolar 95 menjadi 39 dolar aja 390.000 wuhuu terus ini di basket dari 59 dolar 95 jadi 5 dolar doang 50.000 guys caranya pendek buat summer di Sydney ini juga sama tuh ini atasannya 59 dolar 95 jadi 5 dolar aja 50.000 cucu meo gak sih ya kan dan ini caranya pendek pejama juga lucu banget dari 69 dolar 95 sen menjadi 49 dolar 490.000 wuhuu tada lalu terakhir aku belanja jadi ini belanja hemat ya guys jadi aku gak mau buang-buang duit lagi buat baju gitu kan ini dress cucu meong banget gitu dan harganya cuma 5 dolar doang 5 dolar apa 15 dolar ya let me ic ini di cotton on tuh jadi ini dress bisa buat pake begaul atau 5 dolar doang 50.000 bayangkan saudara-saudara ini tapi cucu meong banget I love it I love it dan ini 5 dolar juga atasan warna coklat jadi kalau tipikal orang bule OC itu sukanya yang cotton cotton dan linen linen tapi yang plan gini warnanya itu gak ada motifnya gitu dan aku jadi kayak kepagihan mengikuti stylenya disini itu 5 dolar doang 50.000 dan jangan khawatir aku gak show ini hanya mine tapi aku beritahu kepada audience semua shopping bayangkan denganmu ini 15 dolar 150.000 jumper lucu banget ya ampun dan ini suami aku yang milihin juga dong jadi aku yang penting bentuk bentuk apa namanya nyaman terus udah gitu terjangkau dan warnanya cerah itu sih kualitas oke juga sih yang pasti segitu dulu aja ya guys soalnya kita mau istirahat dan tadi kan udah jalan-jalan ya ntar mungkin kita mau dinner mau makan malam tapi ya sekitar sini pengen yang pedes sih korea atau kan chines kemarin ya korea atau apa gitu ya pokoknya aku bakal mengakhiri video kali ini karena capek banget jalan-jalan jalan-jalan belanja 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 hujanan juga jadi kayak pusing nyot-nyotan gitu so thank you so much for watching and I'll see you next video jangan lupa like share comment subscribe ini adalah hari kedua kita dan besok seperti apa nanti aku kasih update kasih kalian oke have a lovely Sunday bye-bye bye bye